Ada brand kebanggaan sekaligus paling ikonik di Malaysia Merek makanan yang satu ini sudah sangat familiar di telinga masyarakat Malaysia Merek ini selama bertahun-tahun telah membangun merek terkenal di dunia Dengan memastikan kualitas, berinvestasi dalam inisiatif merek Mempromosikan produk inovasi dan juga menyediakan produk bernilai uang kepada konsumen Eh saya baru tau kalau dari Malaysia guys, oh my god Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan traksi sebuah video daripada Kang Munawir lagi Ya disini ada amazing 7 brand from Malaysia are crazy in the world Oke, tanpa berlama-lama guys ya Banyak yang dibahas oleh Kang Munawir ini berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Malaysia Seperti itu Jadi buat teman-teman semua jangan lupa support, like, share, komen, dan subscribe-nya Khususnya orang-orang Malaysia silahkan di subscribe Channelnya Kang Munawir yaitu linknya di deskripsi Langsung saja guys kita play videonya, let's go Warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Nah saudara, selain berkembang dalam industri pariwisatanya Industri kuliner di Malaysia juga berkembang dengan begitu pesatnya Terbukti dengan munculnya banyak brand-brand makanan lokal Mulai dari cemilan, kopi, dan lain ragam jenisnya Tidak hanya eksis di pasar lokal Ada banyak brand-brand Malaysia yang ternyata sangat dikenal di level internasional Yang mana dengan perkembangannya Mampu berkonstribusi penting dalam memajukan perekonomian dalam negeri Malaysia Oke, tanpa basa-basi dan juga panjang lebar Berikut 7 brand makanan asal Malaysia Yang sangat terkenal dan memiliki permintaan produknya yang tinggi di luar negara Untuk yang pertama ini Ada brand kebanggaan sekaligus paling ikonik di Malaysia Dikenal karena rasanya yang sangat lembut Serta aromanya yang kaya Merk ini dapat Anda kenali pada pandangan pertama Menariknya Kopi tersebut dibuat dengan campuran 3 biji kopi yaitu Arabica, Robusta, dan juga Liberica Yang dipanggang dengan gula Memformulasikan perpaduan unik dari kopi putih 3 in 1 Wow, kayaknya inap nih Biji kopi disangrai pada suhu yang lebih tinggi Dalam waktu yang lebih lama untuk kopi biasa Sedangkan biji kopi sebenarnya disangrai pada suhu yang lebih rendah Untuk waktu yang lebih singkat untuk menghasilkan kopi putih Oleh karena itu, rasa kopinya tidak terlalu pahit Namun tetap mempertahankan aroma kopi yang kuat Meski kini sudah punya berbagai jenis kopi Namun white coffee tetap mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia Brand ini dimulai pada tahun 1999 Yang terinspirasi dari kopi putih spesial Ipoh Selain beroperasi di lebih dari 237 cafe di seluruh Malaysia Kini telah melibarkan sayapnya dengan mengekspor ke lebih dari 14 negara Merek makanan yang satu ini Sudah sangat familiar di telinga masyarakat Malaysia Karena merek makanan ini dapat ditemukan di semua restoran cepat saji GFC Dan juga restoran Pizza Hut Apa itu? Ya, Saus Life namanya Saus Life adalah salah satu merek saus terbesar di Malaysia Dan telah memproduksi 26 juta botol saus setiap tahunnya Produk saus pelampung telah diekspor ke negara-negara Seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Prancis, Selandia Baru, Hongkong Negara-negara Timur Tengah, Brunei, bahkan Singapura Sejak didirikan pada tahun 1978 Selain saus utama seperti saus sambal dan juga saus tomat Saus Life juga memasarkan beberapa jenis produk lain Seperti pasta khusus dan juga saus oriental untuk keperluan sehari-hari Khususnya untuk memasak Selanjutnya ada brand favorit saya Yang mana dia selalu menemani di setiap saat Baik dalam menonton drama Korea Ataupun ketika santuy di rumah Ya, Mr. Potato sudah diperkenalkan sejak tahun 1991 Dan pada tahun 2000 Eh, saya baru tahu kalau Mr. Potato itu dari Malaysia guys Oh my God Ketinggalan zaman guys Merk ini selama bertahun-tahun Telah membangun merk terkenal di dunia Dengan memastikan kualitas, berinvestasi dalam inisiatif merk Mempromosikan produk inovasi Dan juga menyediakan produk bernilai uang kepada konsumen Bagi pelanggannya, Mr. Potato adalah brand gaya hidup yang aktif Penuh petualangan, menyenangkan, dan modern Yang menawarkan beragam camilan seru dan juga lezat Yang memperkaya momen menyenangkan Wow Mr. Potato kini sudah dinikmati oleh konsumen di lebih dari 80 negara Termasuk negara asal Malaysia Oh Mancis Brand biswe ternama asal Malaysia Ini Mancis kesukaan saya ya guys Saya dapat di Lotte Mart Di Solo itu ada di Lotte Mart Khusus saya pernah buat shotnya gitu kan Dan Mancis ini rasanya the best ya Malaysia satu ini sudah mengeksplor produknya ke hampir 50 negara Wow Mancis didirikan pada tahun 1991 di Batu Paha Johor, Malaysia Oh my god Maret Mancis dimulai ketika dua bersaudara yaitu S. Ketan dan juga L. Ketan Mendirikan Mancis Food Industry Kemudian dua saudaranya yaitu S. Ketan dan juga Netan Bergabung dengan Mancis Mereka bertujuan untuk memasarkan produk Mancis ke seluruh dunia Tujuan luar ke pertama mereka adalah Amerika Selatan Menariknya Kini Mancis memiliki berbagai jenis produk makanan Dan juga dapat ditemukan di banyak negara Antara lain Hong Kong Irak Singapura Korea Selatan Bahrain Dan masih banyak lagi Brand makanan ringan Mami Monster menjadi salah satu pioner makanan ringan di pasar Malaysia Mami Monster secara konsisten menghasilkan kualitas pada konsumennya di seluruh dunia Saat ini didistribusikan ke lebih dari 100 negara seperti Australia, Angola, Bahrain, Kanada, Kuba, dan lain sebagainya Dengan konsep unik dan monster biru yang dapat dikenal di depan merknya Membuat Mami Monster dengan cepat diterima sebagai produk berkualitas yang menyenangkan dan juga unik Kawan food yang telah beroperasi hampir 30 tahun dengan sebagai pencipta parata beku pertama di dunia Perusahaan produksi makanan yang berbasis di sahalam ini juga memproduksi berbagai jenis makanan beku lainnya Terutama makanan khas Asia Menariknya produk kawan food telah memasuki pasar Amerika Serikat, Kanada, negara-negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan juga Australia Babas memiliki beragam pilihan bumbu mulai dari bumbu premium, bumbu kari vegetarian, tepung, hingga bubuk pracampur yang memudahkan setiap masakan kita Merek Babas telah merambah pasar luar negeri selama beberapa tahun Dan produk rempah Babas dapat ditemukan di Amerika Utara, Kanada, Eropa, Afrika, Selatan, Australia Dengan adanya resep-resep seperti ini ya guys ya Maksudnya bumbu yang cepat saji, bumbu instan seperti itu, itu memudahkan kita Seperti halnya ketika ada orang Jepang, ada orang Australia, ada orang Arab yang ingin istilahnya Rasa daripada makanan Malaysia, mereka juga bisa merasai dan juga dengan mudah membuat bumbunya gitu kan Ya, dan hampir seluruh negara di Asia Tenggara Nah itu tadi tujuh brand makanan asal Malaysia yang telah menembus pasar internasional Barangkali dari sahabatku ingin menambahkan, ataupun ingin membenarkan, langsung saja tulis di kolom komentar Betul sekali Saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini Saya minta maaf jika dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi tujuh brand dari Malaysia yang sudah terkenal ya guys ya Di internasional, kancah internasional seperti itu Dan hampir ya semuanya itu sudah banyak di negara-negara Eropa seperti itu Dan itu keren banget sih guys ya So itu saja video kali ini guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Saya Pemiru Dudu Dria, apabila ada salah kata mohon dimaafkan So buat teman-teman semua silahkan komen brand apalagi yang sudah ada di internasional guys ya Tentunya pasar-pasar internasional seperti itu, silahkan komen di bawah Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax